Assalamualaikum sahabat Quran semuanya bertemu kembali di channel kami Tartila Mengaji. Pada kesempatan kali ini kita telah masuk ke episode yang ke-17. Kita akan membaca dan membedah bersama-sama surat Al-Baqarah ayat ke-66 sampai ayat ke-69 Melangsung saja kita mulai dari ta'ud dan basmalah bersama-sama secara pelan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وما خلفها وماوعظة للمتقين وإذ قال مساء لقومه إن الله يأمركم kita disini menemukan tanda yang seperti alis ini artinya harus dibaca panjang empat harokat kemudian disini ada nun bertahjid maka cara membacanya harus digunakan lu harokat nah kemudian disini kita menemukan huruf Hamzah yang berharokat sukun maka ketika membacanya harus ada hantakan ya ya seperti itu kita baca kembali وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَهُ قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالُوا دَعُوا لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّلْ لَنَا مَاهِ قَالَ إِنَّهُ يَأْمُرُكُمْ إِنَّهَا بَقَرَهُ kita disini menemukan yang bertesdid maka ingat harus didemukan dua harokat kemudian disini ada tanda yang seperti koma maka ini artinya harus dibaca panjang dua harokat قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكِ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّلْ لَنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ Alhamdulillah kita telah membaca bersama-sama surat Al-Baqarah ayat ke-66 sampai ayat ke-69 mudah-mudahan menjadi kebaikan dan keberkahan untuk kita semua Amin Ya Rabbal Alamin sampai berjumpa di video berikutnya Assalamualaikum tetap semangat dalam belajar baca Quran